selamat menikmati oke dengan teh dan kopi oke bagi teman-teman yang suka atau yang mau tau caranya silahkan disimak videonya ya pertama siapkan baskom ya seperti ini atau wadah begini dan kita masukkan terigu 1 gelas dulu ya yang setengahnya nanti ya dan masukkan juga baking powdernya 1 sendok teh dan juga minyak sayurnya 2 sendok makan ya sendok saya besar jadi kalau sendok biasa bisa pakai 2 sendok untuk kamera saya sudah aktifkan sebelumnya air, gula, dan kamiranya ya kita aktifkan dulu 5 menit saja baru dimasukkan ke adonan ini atau bahan ini ya oke bahan-bahannya sudah aku tulis ya barusan dan juga di deskripsi juga sudah aku tulis tinggal dilihat saja ya dan barusan aku tambahkan garam 1 sendok teh susu nido atau denkau 2 sendok makan setelah itu kita aduk campur rata ya campur dulu aduk-aduk dulu nah ini yang setengah gelas ya kita campurkan sekarang ya jadi tapi sedikit-sedikit campurnya ya jangan semuanya langsung jangan langsung maksud saya ya sedikit-sedikit begini ya biar adonannya itu tidak keras gitu ya sedikit-sedikit dan biar gampang kita nguleninnya saya selalu ngulenin di atas ini dan tentukan ini dilap dulu dicuci bersih dulu ya cara nguleninnya kayak nyuci baju ya teman-teman nah seperti ini ya kayak nyuci baju terus gini-gini terus ya sampai 10 menit ya teman-teman sampai kalis sampai habis terigunya dan tidak lengket di tangan nanti akan lembut sendiri kalau sudah lembut dan setelah itu akan aku diamkan 1 jam ya teman-teman nah seperti ini ya lembut tidak lengket kita masukkan ke baskom tadi kembali dan kita tutup dan istirahatkan 1 jam ya teman-teman tergantung cuaca masing-masing ya setelah 1 jam kita lihat setelah 1 jam ya teman-teman sudah mengembang dan setelah ini saya akan bulatkan ya biar nanti mudah untuk membentuknya nah seperti ini soal ukuran bisa disesuaikan mungkin kan ada cetakan yang kecil ya ada yang besar gitu ya bisa disesuaikan untuk ukuran lakukan adonan hingga habis ya teman-teman setelah kita bulatkan kita diamkan 5 menit setelah 5 menit nah sekarang kita pipihkan nah seperti ini ya ketebalannya tidak tebal dan tidak tipis ya setelah itu kita akan cetak ya nah ini cetakan sambusannya seperti ini yang pertengahan ya dan setelah itu kita isi untuk isian saya sudah share sebelumnya ya tinggal di cek saja dan bebas ya untuk isian tidak apa-apa mau kentang mau sayuran mau keju atau apa saja abon gitu bisa ya bisa banget pokoknya apa saja yang ada di rumah ya tidak harus daging ya nah setelah kita bentuk jangan lupa ditekan yang keras ya karena nanti kalau tidak ditekan dengan keras nanti akan terbuka waktu di open ya jadi usahakan yang ditekan yang sekuat tenaga gitu tekan banget gitu ya dan setelah itu kita lanjutkan hingga selesai setelah selesai akan aku biarkan lagi 15 menit atau kita istirahatkan 15 menit ya dan untuk olesan saya sudah siapkan susu cair dan bisa juga susu nido bisa dan kita oleskan di atas sambusa ini dan jangan lupa panaskan dulu ya opennya setelah dioleskan begini lalu kita panggang ya langsung ya panggang untuk panggangnya saya di di bawah dulu yang bawah dulu nanti yang atas ya yang bawah ya seperti ini bawah dulu 8 menit ya nanti yang atas kira-kira 5 menit gitu ya mungkin open itu kan tidak sama ya ada yang terlambat ada yang cepat gitu ya nah sudah selesai nah setelah selesai kan masih panas ya kita tutup dulu pakai handuk begini khusus untuk kue-kue nah setelah 10 menit saya akan lihat hasilnya maaf ya teman-teman anak-anak saya itu pokoknya banyak berisik lah ya tidak apa-apa ya maaf ya teman-teman dan kita lihat hasilnya empuk banget enak ini matguri pokoknya ya teman-teman pokoknya teman-teman harus mencobanya ya untuk bulan puasa ini mantep sekali bahan-bahannya sangat mudah dan caranya juga gampang banget pokoknya mantep serantep teman-teman aku setelah ini aku mau masukin ke wadah ya kayak gini ini kedap udara jadi ini bisa hangat 1 jam 2 jam 3 sampai 5 jam pun ini masih hangat ya teman-teman tidak tidak dingin tidak keras empuk gitu ini wadah ini banyak di toko-toko nah sudah selesai ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton jangan lupa ya di subscribe dan komen juga like ya terima kasih ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih